Belum kita nginap, kita dugim dulu yuk. Benar? Boleh. Saya kenal dengan wanita ini ya, disitulah saya mulai tertarik kan. Sampai juga berhubungan badan ya, ML. Sampai saya stay sama dia selama 8 bulan. Saya benar-benar jatuh dalam dosa perselingkuhan. Jadi saya nggak lagi beli kambing, Pak. Saya dipiara kambing. Mama makin hari makin cantik. Ma, ini Ma. Papa bawa makanan. Ini makanan kesukaan Mama. Ada dua rasa nih, Ma. Loh, kok ditolak sih, Ma? Yaudah, ini Mama cobain. Papa pakai kamar dulu. Badan Papa pegel. Iya. Nih, dicobain nih. Ketika saya lihat di Facebook gitu, ada foto wanita. Kemudian saya penasaran gitu. Dari situ saya mulai banyak lihat gitu ya. Ini wanita ini siapa? Yang dipikiran saya adalah, yaudah kayaknya hancurnya rumah tangga. Saya udah berpikir seperti itu. Loh, makanannya kok nggak dimakan sih, Ma? Taruh di mana, Ma? Pak, wanita ini siapa? Wanita mana lagi sih, Ma? Coba Papa lihat. Oh, yang ini. Ini teman kerja Papa di kantor. Beneran ini teman kerja Papa nih. Tapi saya butuh penjelasan. Nah, saya tanya suami saya, saya kasih lihat fotonya ini siapa. Nah, kayaknya dia udah mulai sulit berdali gitu loh. Teman kok mesra banget sih, Pa? Ma, percaya sama Papa, Ma. Ini itu cuma teman kerja di kantor, Ma. Dan Papa nggak mungkin bermain sama wanita lain. Aduh, ini. Papa lebih jujur ya. Wanita ini siapa? Ma, duduk dulu, duduk dulu. Tenang dulu, Ma. Jangan marah-marah, Ma. Ya udah. Papa jujur nih, Ma. Tapi, Mama maafi Papa ya. Papa memang berteman sama wanita itu. Karena saya desak terus, akhirnya dia mulai, mulai mengakui. Tapi Mama percaya lah. Papa itu udah mau menyelesaikan hubungan dengan dia, Ma. Dan Papa mau milih Mama. Papa itu sayang banget sama Mama. Percaya sama Papa ya. Walaupun saya hancur ya. Papa seringku. Papa tegas sama Mama. Papa, aku nggak mau tau ya, Pa. Papa harus tinggalin wanita itu. Nah, selama 8 bulan itu, banyak hal yang saya bohongin ke istri saya. Ini ya, saya kan memang dinas luar kota. Jadi, saya bilang ke istri saya, setiap hari Senin, saya berangkat ke luar kota. Pulang hari Jumat. Nah, itu pun tidak terjadi sebenarnya. Ya, actually, saya di rumah, di kosan sama perempuan itu. Iya, Ma. Mama percaya sama Papa ya. Papa nggak akan menduakan Mama. Saya mulai meredahin amarah saya. Kemudian, saya bilang, yaudah, kalau emang seperti itu, kamu serius, kamu mau bertobat. Tapi, saya tahu pernikahan saya, karena di dalam Tuhan, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, akhirnya dia bilang, iya, dia mau bertobat. Dia berjanji bahwa dia mau menyelesaikan setelah dia keluar kota. Katanya, dia mau menyelesaikan dengan wanita itu. Maaf ya, sayang. Kamu udah lama nunggu. Iya, nggak apa-apa. Sayang, maaf ya yang kemarin ya. Sebenarnya aku sayang banget sama kamu. Nggak ada wanita selain kamu. Itu yang paling baik. Masa? Saya masih belum tomat. Saya balik lagi, nyari lagi. Karena saya penasaran, itu anak siapa, ya kan? Bodohnya kita laki-laki, ya. Kamu mau ke mana? Mau pulang. Kok pulang? Aku tuh lagi hamil. Nggak bisa dong kamu pulang. Aku nggak mau tahu. Kamu tuh harus tanggung jawab. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Sampai di titik terakhir, wanita itu bilang saya hamil. Akhirnya saya dengar, saya angkat telepon ke suami saya. Jadi, suami saya lagi ribut dengan wanita itu. Berantem, gitu. Berantem, akhirnya saya tanya di mana. Wanita itu kenapa bisa hamil, Pak? Sebenarnya perasaan saya kesel, kenapa? Karena kan dibilang keluar kota, gitu. Tapi kok ada bersama dengan wanita itu? Itu kesel banget, gitu ya. Cuman akhirnya nggak tahu kenapa, saya tenang sih. Mungkin karena saya udah menyiapkan diri saya, ya. Karena saya udah, apa, memutuskan untuk mengampuni kami. Setelah akhir udah bentuk-bentuk, ya udahlah, saya temuin dia sama isi saya. Saya benar-benar hamil. Saya nggak mengadang-adang. Harus percaya itu. Farah! Tampak benar menghamili dia. Iya, Ma. Saya bawa aja dia, temuin isi saya, supaya beres, gitu. Dalam hati kecil saya, ya tinggal saya mau memilih, kan. Memilih wanita ini atau isi saya. Dan di situ terjadilah perdebatan kita bertiga, ya. Kalau kayak gitu, kamu minta pertanggung jawaban suami saya yang nakal ini. Dan kamu ketemu sama keluarganya. Ya, saya mau ketemu dengan keluarganya dan minta pertanggung jawaban sama keluarganya. Nah, akhirnya saya bawa ke keluarga rohani saya, pemurid saya waktu itu. Ya, saya bawa. Saya hamil, loh. Saya datang ke sini mau minta pertanggung jawaban dari Mas Agus. Nah, sekarang bagaimana? Dari Pak Agus sendiri bagaimana? Iya, Pak. Saya salah, Pak. Dan saya harus kembali sama istri saya, Pak. Untuk kehamilan kamu, biar saya yang urus. Loh, kenapa Anda yang urus? Yang harus yang tanggung jawab Mas Agus, dong. Saya ini kan istrinya. Saya lebih berhak, dong. Jadi, untuk kehamilan kamu, biar saya yang urus. Tapi dia yang berbuat. Kenapa ibu yang tanggung jawab? Iya, karena ini suami saya. Wanita selingkuhannya datang ke rumah saya. Wah, ini mau urusannya panjang, nih. Dan bisa sampai pagi, saya bilang. Dengar, ya. Ini kan istrinya. Jadi, kalau kamu minta menikah, itu tidak mungkin. Dan ini sudah bilang, dia minta maaf, dan dia mau kembali ke istrinya. Kalau benar-benar kamu hamil? Tapi memang kenyataannya saya hamil. Ya, kita periksa ke dokter. Tidak usah. Saya bisa sendiri. Saya bisa pergi sendiri. Semua tenang, kemudian tiba-tiba dia gelisah. Ini kehebatannya Tuhan kita, ya. Yang terjadi adalah apa? Wanita ini permisi dari rumah saya. Dia keluar, dia minta pulang. Dan yang luar biasa, wanita itu nggak minta tanggung jawab, nggak minta apa-apa. Sudah selesai. Dan baru kami bisa kenal pribadi Pak Agus di bawah. Dan bukan hanya sampai di situ, ya, selain pemutusan dosa perjinahan atau percabulan, ya, pelepasan, yang paling penting adalah pemulihan. Ya, kata pemulihan ini penting sekali karena orang yang baru sakit tetap butuh recover. Kami mendampingi pasangan ini untuk mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya bilang, Kamu, Pak Agus, bagiannya adalah teluk istri. Ya, kamu, ya, sebagai suami berkatin istri. Wah, pasti bilang begitu istrinya langsung bilang, Wah, nggak mungkinlah dia berkatin, dia nggak biasa begini-gini. Kamu bagiannya diem, saya bilang. Saya kasih PR sama Pak Agus, istri saya kasih PR sama Ibu Ceni. Nah, di situ mereka ada ketaatan. Walaupun di hatinya berat untuk melakukan itu, tapi ketika ada roh Tuhan, ada kasih karunia berlimpah, akhirnya mereka melakukan ketaatan. Dari ketaatan mereka itu, saya dan istri melihat sungguh luar biasa pemulihan itu terjadi. Ini hati masih marah, tapi kan karena saya mau mengampuni, saya belajar. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diperceraikan oleh manusia. Ya, karena itu saya pegang. Kut Yesus emang harus mengampuni dan mengasih dan saya mau belajar, gitu. Ya, meskipun buat saya nggak mudah. Bisa pulih sampai dengan sekarang, karena pasti bukan proses yang gampang, ya. Yang perlu dari saya pribadi, ya, ketika istri saya mengingat itu kembali, ketika dia ngomel-ngomel, tiba-tiba meledak, atau menyampaikan hal-hal itu lagi, ya, kita harus berpengar. Itu yang saya belajar. Respon hati dan sikap hati yang benar, ya. Jadi, biarpun istri marah-marah kayak gimana, ya, saya nggak boleh marah. Pergaulan saya tinggalin semua dan saya berbalik kepada Tuhan. Suami berubah dan saya tahu saya pun harus berubah. Jadi, kesalahan suami bukan sepenuhnya kesalahan suami, tapi ada bagian saya yang salah waktu itu. Dan saya belajar untuk berubah. Suami saya belajar berdua, dan kita bersama-sama belajar berubah. Tuhan luar biasa, ya. Dia bisa merubah suami saya yang hancur, gitu ya. Sampai sekarang, gitu, saya merasakan banget dia memimpin saya sebagai istri. Menjadi imam, raja, dan nami. Ternyata cerita di Alkitab apa yang Tuhan ngomong itu ada. Dan itu terjadi pada suami saya. Ya, saya bersyukur sekali Tuhan baik buat hidup saya, ya. Tuhan lah yang merubah hidup saya sehingga saya bisa sampai dengan hari ini.